Intro Selamat malam pemeriksa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Odina, berikut catatan redaksi. Minggu kedua di tahun 2024, wilayah Jambi masih dilanda banjir. Intro Pemerintah Provinsi Jambi berencana menaikkan status bencana hidrometrologi dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Pasalnya sejumlah daerah telah mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Sejumlah daerah di Provinsi Jambi telah mengalami bencana hidrometrologi, salah satunya banjir dan tanah longsor. Di antaranya di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kabupaten Borojambi. Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi Jambi akan mengkaji dan meningkatkan status bencana hidrometrologi dari siaga darurat menjadi tanggap darurat, sehingga penanganan bencana alam di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan baik. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat bersama instansi terkait untuk penanganan bencana hidrometrologi, sehingga dampak negatif dari musim hujan ini dapat diantisipasi dengan baik. Tanggap darurat itu kan ada dua permohonan dari dua kabupaten. Ketika ada permohonan dari dua kabupaten bahwa sudah terjadinya bencana, Provinsi segera itu tindak lanjutnya dengan tanggap darurat ya, untuk terjadinya bencana, terutama bencana hidrometrologi. Tapi sudah ada dua kemarin, banjir sama longsor? Nanti saya belum tanyakan dengan BPPD nih ya. Rencana itu ada bang? Oh tetap, karena minimasi intensitasnya sudah masuk ke wilayah bencana hidrometrologi, banjir, longsor. Kapan bang rencana untuk penanganan status tanggap darurat? Tapi cuma nanti tanyakan ya, tanyakan dengan BPPD ya. Nanti kalau kita memusyawarakan, setelah ada masukan dari minimal dua kabupaten, kita akan memusyawarakan, kita akan rapat, akan ada penetapan itu. Dalam beberapa hari ke depan, intensitas hujan di Provinsi Jambi masih terjadi. Hal dikhawatirkan akan membuat sungai Batanghari meluap lebih besar. Debit sungai Batanghari terus naik akibat tingginya intensitas hujan di Provinsi Jambi. Hal ini membuat sungai Batanghari meluap dan masuk dalam status siaga 2. Akibat tingginya intensitas hujan di Provinsi Jambi membuat debet sungai Batanghari terus naik. Bahkan ketinggian air saat ini mencapai 14,42 meter dari dasar sungai. Penjaga pintu air kasang kota Jambi, Syahrudin mengatakan, sungai Batanghari saat ini telah memasuki status siaga 2. Masyarakat diminta untuk waspada karena air sungai Batanghari mulai meluap kerumah warga. Diperkirakan dalam beberapa hari ke depan, debet sungai Batanghari akan terus meningkat. Pasalnya intensitas hujan masih terjadi dan air laut juga mengalami pasang. Kondisi ini akan membuat beberapa wilayah di kota Jambi akan terdampak banjir. Khususnya mereka yang berada di kawasan pinggir sungai Batanghari, seperti Tahto Yelpan dan Dano Sipi. Levelnya sudah masuk siaga berapa Pak? Itu sudah masuk siaga 2 itu. Siaga 2 Pak? Ya. Yang perlu diwaspadai dengan siaga 2 ini apa Pak? Yang diwaspadai ini, kan di daerah kita ini kebanyakan di daerah lawan banjir. Tempulau Pandan, Seberang gitu. Di Niaso itu ke banjir tuh. Takutnya ini yang paling kuat meluapnya air ini malam. Malam, Pak. Ya. Apalagi musim hujan sekarang ya? Ya, musim hujan. Pihaknya akan terus melaporkan ketinggian air sungai Batanghari kepada penanggulangan bencana daerah Provinsi Jambi. Sehingga pemerintah dapat mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat sungai meluap ke rumah warga. Banjir Muara Tembesi semakin meluas. Akses jalan corege beton yang berada di RT 01 Kelurahan Pasar Tembesi tenggelam dan terputus. Sehingga warga menjadikannya sebagai tempat memandikan dadakan. Ratusan warga Muara Tembesi antusias mendatangi lokasi banjir yang berada di Kelurahan Pasar Tembesi. Jalan core yang terendam banjir menjadi tempat rekreasi dadakan. Dari berbagai tempat, warga mendatangi hanya untuk menikmati. Pemandian di atas corege beton, jalan akses yang dikendangi air kedalaman mencapai hingga 1 meter. Laura yang bersama kakak dan keluarganya mendatangi lokasi banjir, mengaku senang mandi di lokasi banjir. Bahkan Laura mendatanginya setiap hari di sore hari untuk menikmati pemandian dadakan tersebut. Sementara Pujang Sampora, warga setempat yang rubahnya telah terkenangi air, mengaku tidak mau mengungsi meninggalkan rumbah. Karena khawatir rumbah yang ditinggalkannya akan dicuri orang yang tak bertanggung jawab. Hal yang sabah diungkapkan Ilham Jaya, Ketua RT 01 Kelurahan Pasar Tembesi. Menjelaskan, sedikitnya terdapat 36 rubah yang berada di RT 01 Kelurahan Pasar Tembesi terendam banjir. Namun warganya enggan untuk meninggalkan rumah. Karena menurutnya, ramahnya warga yang datang dan menjadikan banjir tempat pemandian, menjadikan kekhawatiran warga untuk meninggalkan rumahnya. Terdapat banjir sendiri, data kita berapa Pak? Kita ada data kami kemarin, ini dapat balik, kita 36. 36 kakak? Rumah. Rumah ya? Inilah, tiap tahun, tiap tahun yang dibanjir, itu ada dikisah peserta, dikisahkan, 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 Pemeriksa akibat tingginya curah hujan di wilayah Kabupaten Moro Jambi mengakibatkan debit air Sungai Batang Hari semakin meluap, sehingga beberapa rumah terendam banjir. Menikapi hal tersebut, penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah memastikan serta melakukan pengecekan kesiapan ketersediaan stok makanan dan kebutuhan di Dinas Sosial Amat. Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansyah melakukan pengecekan kesiapan ketersediaan stok makanan di Dinas Sosial. Hal ini guna menghadapi banjir yang saat ini telah melanda di Kabupaten Moro Jambi, sehingga ketersediaan stok sempako dan kebutuhan lainnya seperti seliput dan peralatan yang diperlukan masyarakat amat. Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansyah menyebutkan, diharapkan petugas segera mendata jumlah warga, lansia, dan pahit agar dapat menetapkan serta menyediakan tempat pengungsian. Penjabat Bahyuni menuturkan untuk ketersediaan stok makanan siap saji, tenda, selimut, di Dinas Sosial saat ini masih dapat terpenuhi. Ini kantor sosial sama dengan KD Sosial mengecek stok makanan siap saji, selimut, tenda, yang diperlukan apabila terjadi penjalan bagian. Untuk hari ini, stok ini masih mencukupi, cuma saya minta tolong sama KD, untuk yang boleh diupakan, ini pertempatan. Karena menemukan fenomena alam hari ini, bahwa rinci sungai berdumat, tepuk, sudah dilanjam banjir, otomatis airnya turun. Jadi kita lakukan antisipasi. Dampak banjir yang melanda Kabupaten Batanghari mengakibatkan sejumlah sekolah ikut terendam. Hampir puluhan sekolah diliburkan dan melaksanakan kegiatan belajar secara daring di rumah masing-masing. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Batanghari berdampak terhadap tergangguhnya aktivitas masyarakat, salah satunya kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah. Dari hasil pendataan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, sedikitnya terdapat 46 sekolah di tujuh kecamatan terendam banjir. Sehingga mengakibatkan pembelajaran tetap muka dihentikan sementara. Dilanjutkan dengan kegiatan belajar secara daring dari rumah masing-masing. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Naswin mengatakan, jika pelaksanaan daring tersebut telah berjalan selama tiga hari, dipastikan jumlah sekolah yang akan melaksanakan daring akan kembali bertambah. Mengingat intensitas hujan masih tinggi dan banjir yang semakin meluas. Di hari Jumat kemarin, setelah kita juga di hari Kamisnya ada rakor dengan powerpoint silahkan sekolah untuk belajar daring apabila tidak memimpinkan untuk belajar di sekolah. Update setiap saat. Kita juga turun langsung ke lapangan baik dari Dinas, maupun pengawas masing-masing. Selain juga memang secara informasi lewat handphone, WNA, atau foto video. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Patenghari saat ini masih berupaya menginventarisir sekolah yang terdampak banjir di setiap kecamatan dengan turun langsung ke lapangan. Pemirsa PJ Bahyuni Deliansyah kembali turun ke lokasi banjir. PJ Bupati memastikan penyaluran bantuan sembako dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Wakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri dan sampai berjumpa lagi. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah bersama Deputi Penjagaan dan Kesiapsiagaan BNP-BRI dan jajaran meninjau langsung titik terdampak. Pendistribusian puluhan sembako dimulai di desa Dusun Mudo dan dilanjutkan di desa Tempat Panah. Dalam kunjungan ini, PJ Bupati Bahyuni juga menyumbangi warga yang jatuh sakit. Bahyuni Deliansyah mengingatkan kepada jajarannya agar tidak lengah dalam menghadapi limpahan air sungai Batanghari bagian Ulu. Dalam kunjungan tersebut, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah juga mengingatkan kepada warga untuk selalu menjaga kesehatan di tengah genangan air. BNPB yang melihat langsung kondisi banjir yang ada di Provinsi Jambi, yaitu di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Sungai Penuh. Hari ini, Ibu sebelum kembali ke Jakarta, dia menghubungi saya untuk melihat kondisi yang ada di Orang Jambi. Saya bawa ke dua desa, yaitu desa Dusun Mudo dan Kepat Panah, siatus memberikan bantuan, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa musim hujan ini masih berlangsung sehingga masyarakat perlu melakukan kewaspadaan terkait dengan mitigasi. Saya juga minta tolong sama Pak Kades, saya minta tolong sama Pak Kadus untuk mendata berapa jumlah masyarakat dan dibagi jadi masyarakat yang prioritas pertama adalah terkait dengan masyarakat yang hamil, lansia, anak-anak, dan harus menyiapkan tepat evakuasi sehingga nanti tidak ada perbanjuan. Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB RI memastikan daerah yang terkena bencana banjir telah diberikan bantuan. Prasinta Dewi berpesan agar pemerintah daerah melakukan satu mitigasi bencana. beberapa daerah di Indonesia mengalami bencana diantaranya ada banjir kemudian kita juga selaku badan bencana memberikan perhatian di mana perhatian ini menandakan bahwa pemerintah hadir bukan hanya BNPB namun semua lapisan juga memberi perhatian terutama juga di daerah melalui pemerintahnya juga memberi perhatian dan di sini kita juga perlu memikirkan satu mitigasi bagaimana kita harus mengantisipasi bila terjadi bencana yang ujungnya adalah kita berusaha menyelamatkan jiwa di mana di sini ada yang utama adalah kelompok hentang kemudian juga aset-aset yang berupa bukantarisasi agara maupun aset-perasok dan kita juga selalu memberi perhatian baik dari kesiap-kesiagaan maupun dari darurat ini terima kasih terima kasih